. Benarkah uang logam 500 rupiah tahun 1991 nilainya puluhan juta rupiah? Uang logam pecahan 500 rupiah tahun emisi 1991 tengah viral. Pasalnya, koin bergambar bunga melati dan berwarna kuning emas diisukan mengandung emas. Pasti senangnya bukan kepalang kalau ada yang membeli uang koin 500 rupiah dengan harga fantastis, apalagi sampai 100 juta rupiah per kepingnya. Karena itu berarti dengan menjual satu keping saja, brother bisa mendapatkan satu unit motor gede moge bekas. Sebenarnya gak cuma uang koin saja yang sempat viral dan punya harga tinggi. Tetapi uang kuno juga-juga banyak dicari kolektor, tapi dengan alasan yang jelas yaitu karena memiliki nilai sejarah yang tinggi. Nah yang ramai kali ini adalah uang koin 500 rupiah bergambar melati di bagian tengahnya. Entah benar atau tidak, namun uang itu diperjual belikan di toko online. Selain diisukan mengandung emas, uang logam tersebut juga dinilai barang langka. Kelangkaan uang 500 rupiah tahun emisi 1991 tersebut membuat masyarakat ada yang menjualnya 50 juta rupiah hingga 100 miliar rupiah di lapak online. Meski dibanderol dengan harga tinggi, hal ini menjadi perhatian bagi masyarakat. Para kolektor uang pasalnya berniat untuk membelinya. Jika dilihat, uang logam tersebut memang berwarna kuning yang mengkilat seperti emas asli. Pada masanya, masyarakat yang mempercayai bahwa nilai uang logam ini sangat berharga, sebagian bahkan sampai membuat cincin dari logam ini. Tapi, benarkah mengandung emas? Dilansir dari laman Twitter resmi Bank Indonesia, Jakarta tanggal 16 Juli tahun 2020, disebutkan bahwa isu yang mengatakan uang logam 500 rupiah mengandung emas adalah hoaks. Kabarnya, uang rupiah logam ini masih belum ditarik dari peredaran, sehingga nilai tukar untuk bertransaksi masih sama dengan nominalnya. Hal ini sebagaimana tercantum pada Peraturan Bank Indonesia nomor 18 per 27 PBI 2016 tentang pengeluaran uang rupiah logam pecahan 500 rupiah tahun emisi 2016. Uang rupiah logam pecahan 500-500 tahun emisi 1991, dinyatakan masih tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran. Oleh sebab itu, melihat dari aturan BI, uang logam 500 rupiah tahun emisi 1991 berjumlah sama dengan uang 500 rupiah lainnya. Seharusnya tidak ada lagi yang mengira bahwa uang logam 500 rupiah itu bernilai tinggi bahkan melebihi nominal dari nilai tukar uang tersebut. Terima kasih sudah, mimpi yang cinta, tinggal lah puing-puingnya. Terima kasih sudah, mimpi yang habis. Mimpi yang indah, tak jadi nyata, pergi kis ombakmu naruhan. Aku yang dunia, engkau sayangmu, mengapa kau cinta kejilin? Terima kasih